Viral di TikTok pengantin wanita menangis haru lantaran seragam ayah kandung digunakan ayah tiri. Sebuah peristiwa tak terduga mengejutkan seorang mempelai wanita di Pamengpek, Garut, Jawa Barat, tepat sebelum prosesi akad nikahnya. Persiapan yang telah matang menjadi tidak sesuai rencana ketika seragam yang disiapkan untuk ayah kandungnya justru digunakan oleh sang ayah tiri. Kejadian haru ini terungkap dalam sebuah unggahan di TikTok melalui akun Etwis Vita pada Jumat, tanggal 26 April 2024, yang kemudian viral di media sosial. Dalam video yang diunggah, terlihat mempelai wanita menangis di depan meja akad. Sedangkan sang ayah tiri mengenakan seragam yang semestinya dikenakan oleh ayah kandungnya. Sang ayah kandung yang seharusnya menjadi wali pernikahan, berusaha menenangkan putrinya yang sedang menangis. Mempelai wanita mengungkapkan kesedihannya, karena sang ibu enggan mengenakan seragam yang sudah dipersiapkan bersama ayah kandungnya. Sehingga seragam itu akhirnya dipakai oleh ayah tirinya tanpa sepengetahuan sang mempelai wanita. Dalam kesedihannya, mempelai wanita bercerita bahwa dirinya menangis karena ingin ayah kandungnya yang mengenakan seragam itu, bukan ayah tirinya. Kejadian ini membuat suasana akad yang seharusnya sakral menjadi penuh dengan air mata. Namun, setelah akad nikah selesai, suasana kembali ceria. Mempelai wanita memilih untuk tidak memperpanjang kesedihannya dan berusaha untuk tetap bahagia di hari yang bersejarah itu. Meskipun demikian, ia menyampaikan bahwa dari awal ia sudah memberikan petunjuk kepada penata busana mengenai ukuran seragam yang sesuai untuk ayah kandungnya. Namun akhirnya memilih untuk memahami posisi ibunya. Kisah ini menjadi pelajaran tentang bagaimana menghadapi kejutan tak terduga di hari bahagia. Serta kebahagiaan sejati adalah ketika kita mampu menerima situasi apapun yang terjadi dengan lapang dada. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!